Di balik sikap Angga Wijaya ngotot ceraikan Dewi Bersik, oga jilat luda sendiri dan dituding belin-belan. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Setelah sidang cerai dengan agenda mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan, menemui jalan buntu, Angga Wijaya berkuku pada pendiriannya untuk menceraikan Dewi Bersik. Ia menyebut sidang cerai yang bergulir sudah sesuai harapan. Pintu damai alias rujuk dengan sigoyang gergaji telah ditutup. Angga Wijaya siap membuka lembaran baru. Kalau untuk masalah gugatannya sudah jalan sesuai dengan apa yang aku ambil dari awal, katanya. Bagi Angga Wijaya, setelah mendaftarkan perceraian pada Juni 2022, tidak ada lagi kata mundur. Ia tak sudi dituding menjilat luda sendiri dengan kembali kepelukan Dewi Bersik. Aku enggak pelin-pelan, aku enggak mau menjilat luda sendiri. Aku enggak, ya dibilang enggak mau menjilat luda sendiri. Urai Angga Wijaya seraya menyebut tak ada penyesalan. Aku juga tidak menyesali apa semua yang sudah kuambil. Mendaftarkan perceraian itu juga, semua keputusan kita diskusikan bersama. Ujar selebgram dengan 600 ribuan pengikut. Belakangan beredar kabar, Dewi Bersik mendekat kepada sang holik dan keluarga setelah rumah tangganya diambang perceraian untuk kali ketiga. Angga Wijaya menilai itu lumrah. Itu normal manusiawi. Ketika kita sedang ada kesedihan, sedang ada masalah, kita cerita sama orang yang tepat harusnya. Mungkin orang tua, apalagi mama, pasti mama tidak berpikir macam-macam. Ujar Angga Wijaya. Ia percaya Ibunda Dewi Bersik mampu menenangkan, menyemangati, dan membantu mencari jalan terbaik. Curhat hati-hati dengan sesama perempuan biasanya melahirkan solusi penuh empati. Lebih baik begitu, cukup cerita sama mama yang lebih tahu hati-kehati, sesama perempuan pungkasnya. Ditanya soal dugaan pemalesuan tanda tangan Angga Wijaya Oga Komentar. Angga Wijaya menangis di sidang cerai pertama, sosok Dewi Bersik ngotot bakal lakukan ini, demi pertahankan pernikahan. Sorotan baru-baru ini tertuju pada sosok suami pedang dut kondang Dewi Bersik. Angga Wijaya dalam sidang pertama perceraian pasangan artis tersebut. Bagaimana tidak dalam kesempatan tersebut, Angga Wijaya keperkok meneteskan air mata usai sidang perdana, digelar di pengadilan. Bukan tanpa alasan, ternyata Angga Wijaya terlihat berkaca-kaca setelah melihat hasil mediasi, perceraiannya dengan Dewi Bersik gagal. Melahir dari tribun seleb, Angga Wijaya dan Dewi Bersik baru saja menjalani sidang perdana perceraian dengan agenda mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan. Saat ditemui awak wartawan sembari ditemani oleh kuasa hukumnya, Angga Wijaya mengungkapkan soal hasil sidang perdana tersebut. Dalam kesempatan ini, Angga Wijaya membeberkan proses mediasi dirinya dan Dewi Bersik gagal. Tak sampai di situ saja, Angga Wijaya mengaku tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Dewi Bersik. Hasilnya tadi kita gagal mediasi ya, jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya, kata Angga dikutip dari YouTube Seleb On Game News. Meski kini proses sidang cerai tengah berjalan, Angga Wijaya berharap hubungannya dengan DP, tetaplah baik-baik saja. Jika nanti sudah resmi bercerai, Angga mengaku ingin menjalin hubungan seperti saudara. Dengan pedangdut 36 tahun itu. Kalau saya pribadi senang bertemu beliau-nya, saya sih pengennya baik-baik saja. Walaupun kita nggak bersama lagi, kita maunya kayak saudara saja gitu, ungkapnya. Dan dati demikian, Angga Wijaya tetap merasakan kesedihan atas perpisahan itu. Ia mengaku sedih jika nantinya benar-benar berpisah dengan Dewi Bersik. Enggak ada keluarga yang mau berpisah, yang maunya baik-baik saja. Terang Angga Wijaya. Menurut saya, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk ukuran rumah tangga. Banyak sukacita yang kita jalani dan harus berakhir sekarang. Ia sedih jujur terus terang kalau dalam hati saya pribadi. Saya bertemu dengan beliau, saya seharusnya kita sama-sama. Tapi sekarang harus berpisah paparnya. Sementara itu, Dewi Bersik di kesempatan yang sama mengungkapkan hal mengejutkan. Dewi Bersik tampaknya akan berusaha menyelamatkan rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Makanya ia memanfaatkan momen mediasi yang difasilitasi pengadilan agama Jakarta Selatan. Untuk memaksimalkan perdamaian dan kembali rujuk. Sebab Dewi Bersik sadar perceraian membuat citranya sebagai perempuan terlihat lebih baik. Apalagi ia punya pengalaman payi dua kali pernikahan berakhir dengan perceraian. Image saya jelek loh kalau cerai tiga kali lagi. Cuma kan ini skenario Tuhan yang memang harus kita hadapi. Kata Dewi Bersik sadar dicumpai di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dewi Bersik tiba-tiba di pengadilan menggunakan busana putih motif kembang-kembang. Didampingi tim kuasa hukumnya dari Sandi Arifin. Dewi Bersik mengatakan dirinya siap menghadapi sidang cerai atas gugatan. Yang dibuat oleh suaminya sendiri Angga Wijaya. Insya Allah siap doakan saja yang terbaik kata Dewi Bersik. Dewi Bersik tak mau banyak berkomentar sebab dirinya lah yang digugat cerai oleh suaminya Angga Wijaya. Dan saya yang digugat jalanin aja dengan baik hari ini mediasi juga. Jadi biarkan berjalan ucapnya. Lantas apakah Dewi Bersik siap menjadi janda lagi untuk ketiga kalinya. Jika pernikahannya dengan Angga Wijaya gagal lagi. Dewi Bersik menegaskan dirinya akan berupaya dengan keras dalam agenda mediasi. Atau perdamaian dengan Angga Wijaya di dalam persidangan. Mohon doanya aja semoga semua berjalan dengan baik. Ujar Dewi Bersik. Terima kasih telah menonton!